Intro Sekretaris Jenderal MKM Guntur Hamza menjadi narasumber dalam tokso internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan pada Senin 21 Juni 2021 secara daring. Selain menjadi narasumber, Guntur juga langsung menyaksikan pelaksanaan penadatanganan nota kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang diwakili langsung oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dengan DPR RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Berbicara nilai-nilai Pancasila dalam produk peraturan perundang-undangan, Guntur menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak atribut yang berkaitan dengan Pancasila. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa, pandangan hidup bangsa, dan lainnya. Ini semua menandakan begitu mulianya Pancasila sehingga Pancasila harus diturunkan dalam tataran yang lebih praktis. Lebih lanjut, tentunya Pancasila itu diturunkan, diinternalisasikan, ataupun dibumikan ke dalam tiga aspek kehidupan. Aspek pertama, dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik dalam sikap maupun tingkah laku. Aspek kedua, bagaimana membumikan Pancasila di level legislasi dan regulasi. Sementara aspek ketiga, membumikan Pancasila di level kebijakan. Tiga aspek ini perlu disinergikan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai Pancasila apakah sudah membumi di Indonesia. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan.